Bagaimana ketika Anda menggunakan rasa syukur itu bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu harapan, impian Anda itu lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak dengan cara-cara yang tidak pernah Anda duga Saksikan videonya sampai habis dan kita akan bedah Syukur ini adalah bagaimana kita berterima kasih Berterima kasih kepada diri sendiri, berterima kasih kepada Tuhan dalam bentuk ibadah apapun agama dan kepercayaan Anda Secara mudahnya adalah berucap Alhamdulillah Sadari diri bahwa kita masih ada saat ini, kita masih hidup diberikan nafas dan diberikan segala hal kenikmatan di dalam diri kita dulu Yang sangat tidak terbatas dan sekitar kita Ah, tapi saya masih dalam kekurangan Berterima kasih dulu atas apa yang Anda miliki Lalu, disitulah pemicu atau satu titik untuk Anda bisa lebih Apa nih yang saya harus lakukan, bagaimana caranya agar saya bisa melakukan lebih dari ini Tetapi, berterima kasih kepada diri sendiri, terima kasih saya masih hidup, saya memiliki ini, anu, ini, anu dan segala macam Terima kasih ya Tuhan dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan saya harus berbuat lebih lagi Nah, bersyukur ini diiringi juga dengan memaafkan kesalahan masa lalu pada diri Anda sendiri atau kejadian-kejadian pada masa lalu Anda yang sudah Anda lewati Kenapa? Karena pola bersyukur ini tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak ada konsep memaafkan diri Anda Memaafkan kejadian masa lalu, memaafkan hal-hal yang terjadi di masa lalu Tapi, ketika Anda memaafkan, maka Anda menyadari ya, berterima kasih dengan kondisi Anda sekarang dan nanti ke depannya akan memicu Anda, memacu Anda untuk berbuat lebih Itulah konsep bersyukur yang dibedah secara mudahnya Sehingga menjadi lebih terang, menjadi lebih jelas bagaimana Anda harus bersyukur dan nantinya akan memancing keberlimpahan, kemudahan, keberuntungan, keajaiban Oke, salam gila dari saya